Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Tidak didasari oleh satu hal yang sangat fundamental, misalnya, bahwa itu melawan konstitusi. Kan tidak. Ada kesan Presiden tidak menentang meskipun mungkin juga tidak memberikan dukungan secara jelas. Jadi itu menimbulkan lagi kecurigaan, menimbulkan dugaan-dugaan bahwa ya ini bisa jadi exit strategy karena melihat peluang yang kecil, bisa juga itu upaya untuk meredam sementara penolakan terhadap isu ini sambil upaya-upaya untuk mengusahakannya tetap dilakukan oleh para pendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Tergantung pada perkembangan saya kira. Kalau misalnya saya menduga upaya itu masih akan terus dilakukan oleh para pendukung penundaan dan perpanjangan masa jabatan Presiden sambil melihat peluang. Misalnya ya, yang diharapkan itu antara lain adalah berubahnya pandangan atau dukungan dari para partai politik. Terima kasih telah menonton!